selamat menikmati Muhammad bin Hattab berkata keluarkan anak-anak balita itu dari sah yang jelas Pak kalau memang Antum melihat anak Antum ini malah main-main dan gak sholat lebih baik, jangan dibawa ke masjid kenapa? karena mengganggu orang sholat itu haram mungkin Antum punya niatan bagus, niatannya ingin supaya anak saya jadi senang ke masjid tapi itu adalah maslahat yang sifatnya khusus sementara yang keganggu sama anak kita banyak banget sehingga mudoratnya umum kaida usul fikir mengatakan apa? apabila bertabrakan antara mudorat yang bersifat lebih besar dibandingkan dengan maslahat yang sifatnya khusus tentu kita hindari mudorat yang lebih besar itu lagian anak balita kan belum wajib apa-apa baru sahnya sholat mereka itu di umur 7 tahun kalau sudah mumayiz makanya dari itulah ya kalaupun memang Antum mau membawa anak Antum yang masih kecil ajarkan kepada dia didik kepada dia nah itu baru namanya mendidik nah nanti di masjid kamu gak boleh jalan-jalan gak boleh teriak-teriak dilarang sama Rasulullah s.a.w. ternyata diajak mulai lari-lari nanti dia besok-besok Antum bilang ke dia kalau kamu di masjid ribut Bapak gak mau bawa kamu diajarin dong yang dibiarkan